Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman Kali ini akan membahas tentang apa ya Soalnya lagi suasananya Lagi pindah-pindahan rumah nih guys Rumahnya renov jadi Lagi bongkar muat bareng Jadi agak-agak ya lelah gitu Nah ini lagi sempet aja bikin konten Karena seharusnya sih jadwalnya tentang dropship ya Jadi dropship, kita bahas dropship aja deh Dropshipnya ini apa ya Dropship ini sebenarnya sekarang itu udah sangat sulit Sulit sekali ya guys Gak kayak dulu Kalau dulu ya masih bisa mengandalkan input nomor C Kalau sekarang ini Misalnya jualan di Tokopedia, jualan di Sopi Tokopedia-nya Pembelinya ngirim barang Terus ya kan ketahuan resinya Resinya kita input di Sopi Seperti itu ya dulu Tapi gara-gara resi cashless itu jadinya Udah gak bisa dapet resi lagi Dan Barang tuh harus bener-bener datang ke tangan kita ya Ke rumah kita baru kita kirim ke pembeli gitu Jadi udah gak bisa Udah gak bisa input resi lagi Kecuali Bisnis dropship di kayak apa Adalah situs-situs yang Istilahnya dia yang nginputin resi gitu Kayak apa ya Ya cuma harus berbayar gitu Cuma harus berbayar gitu Pokoknya ada situs ya Sertiman lupa namanya Cuma harus berbayar Kalau ikut program affiliate itu Bilangnya affiliate yang bayar 350 ribu Kalau gak salah gitu Dan itu ya Ya itu Awalnya juga kita harus bayar itu Jadi namanya Kalau jualan barang kan untungnya ya Ya apalagi Ya semakin besar ya pajaknya Pajak negara Pajak pemerintah Jadi ya tambah Tambah tipis gitu Kalau di luar negeri Main amazon aja Udah Udah gak menarik Seperti dulu ya Sekarang komisinya udah super tipis Nah sekarang di Kalau di lokal ini Kalau main Affiliate Main dropship ya Kalau dropship Kalau affiliate Fisik Affiliate fisik ini Masih ya Ya begitulah Lelah gitu Melelahkan gitu Ngurusin barang dateng Bongkar ininya Apa Resi Ganti pakai resi yang Yang baru Baru dikirim lagi Ke ngantri-ngantri lagi ya Kalau Kalau nunggu pickup Ya kalau Kalau keburu Kalau gak keburu Kita harus bener-bener Ke Tempat jasa pengirimannya Untuk Langsung Biar langsung dikirim Kalau nunggu Orang pickup Ya kadang mereka Bisa gagal Hari ini gagal Besok lagi Kadang kalau Hujan ya udah pasti Diundur lagi Itu udah Ya kalau main dropship Udah angus lah Seperti itu Lewat dari Jadwal yang ditentukan Nah sekarang Yang harus Diperhatikan ini Ya untuk Main dropship ini Pertama ya Pertama hati-hati Hati-hati Masalah Pengiriman Sekarang Sekarang ini Benar-benar banyak Orang yang Online Banyak yang jualan Online Banyak saingan Jadi untuk Proses pengirimannya Ini Nggak Nggak secepat Dulu Gitu loh Kalau dulu mungkin Bisa Kayak JNT Itu bisa Sehari Cuma sekarang Ya udah terasa Ya banyak Banyak Yang jualan Semua pada jualan Tiktok semua Jadinya Ya Ya kemungkinan Dua hari Atau bisa sampai Empat hari Nah juga Kalau untuk Kalau untuk yang Instan Namanya dropship Kalau instan Ya Ini seller Bukan dropship Lagi seharusnya Instan Yang benar-benar Cari tokonya Yang benar-benar Dekat rumah Jadi pas Ya pas Drivernya Menurut datang Kita udah ada Barangnya Itu udah di packing Rapih lah Itu Itu harus hati-hati Kalau untuk instan Makanya Kalau bisa Fitur instannya Dimatiin Kalau main dropship Kalau enggak ya Bakalan Dikejar-kejar Setoran Seperti itu Nah untuk Masalah selanjutnya Itu Dropship itu Ya selain Udah gak ada Cashless Masalahnya ini Resi Tadi resinya Resinya ini Udah Kita harus bongkar Pake resi sendiri Biasanya Yang seharusnya Yang seharusnya dulu Itu penjual Ngirim ke pembeli Kita sebagai Dropshipper Di tengah Sekarang penjual Ngirim ke kita dulu Baru kita Ngirim ke pembeli Nah kalau penjual Ngirim ke kita Ya Pas udah barang Diterima Transaksi habis Resinya Udah Kelar Nah sekarang Kita Urusannya Ngirim Ke pembeli Nah itu kita Harus bongkar Resi baru lagi Jadi barang yang datang Dari penjual Kita bongkar Resinya Bongkar ya Harus Nyeset-nyeset Pake cutter Ya pokoknya Gimana caranya Ditutup lagi Entah itu Ya pokoknya Ditambal lagi ya Paketnya Ya seperti itu Makanya disarankan Ya sebenarnya Kalau 2024 itu Karena persaingannya udah ketat Sirtiman sih Sarankan Untuk Jadi affiliate Nah kalau bisa sih Affiliate produk digital Sekalian ya Biar Ya biar gak capek Emang Lebih Ini sih Lebih Ya lebih Sulit Karena emang Ya banyak Orang belum Terbiasa ya Dan Ya orang masih Umumnya belanja Online itu ya Sekitar produk fisik Tapi produk digital juga Ya macem-macem ya Macem-macem Ada produk informasi Informasi yang murah Ada produk bandel Terus ada produk yang Membership Atau produk yang Ya spesial VIP lah Seperti itu Itu masih bisa Potensial seharusnya Kalau benar-benar Ya pokoknya Bikin konten yang Yang bisa Bermanfaat Yang bernilai Buat Buat penggunanya Seperti itu Inilah makanya Sirtiman Membuat rencana Busis online ini Ya biar pada Ya mulai Mencoba ya Jangan tempur Di Dropship Mulu Gitu loh Yang ada Udah semakin sulit Semakin nyekek Persaingannya Udah ini Untungnya Udah tipis Bandar ya Lawan bandar Gimana caranya Gitu loh Nah disini kita Sebenarnya di Produk digital Ini bisa Ya bisa Komisinya tuh Bisa besar banget Bisa 50% Bahkan 100% Kalau emang Produknya ini Ya istilahnya Kalau di produk digital Itu ada Ada istilah Produk Produk front end Front end ini Ya ini Istilahnya Seller Ngasih front end Ya ini Komisinya Kalau affiliate Dikasih 100% Gak masalah deh Soalnya masih ada Produk Untuk yang One time over Atau yang Upsell-upsell Yang lain Gitu Jadi kalau Front end Dikasih komisi 100% Gak masalah Biar Para affiliate Semangat Misalnya produknya 7 Dollar Atau 100 ribu Misalnya Affiliate dikasih Komisi Langsung 100% Kalau ada yang laku Dapat 100% Nah itulah Jadi enaknya Seperti itu Jadi benar-benar 100 ribu Yaudah Kalau laku Dapat 100 ribu Kalau sehari Laku 10 Dapat 1 juta Kalau sebulan Ya itulah Kalau misalnya Mau masing iklan Pakai iklan Seperti itu Ya pokoknya Ya di Produk digital Juga Menjanjikan Cuma Ya itulah Karena bahasnya Dropship Jadi Gimana caranya Untuk dropship Di 2024 Biar Ya biar Tetap Ya kadang ada Orang yang suka Dropship aja deh Emang Gimana Mereka suka Suka ngantri-ngantri Urusan Packing-packing Ke Jasa pengiriman Ya karena Kalau di rumah Malu BT Kalau bisnis Ada keluar Keluar rumahnya Sebentar juga Itu jadi Ya ganti Suasana lah Mungkin ada orang Yang seperti itu Ya gak masalah Teruskan aja Cuma disarankan Cari bandarnya Untuk kita Suppliernya Istilahnya Suppliernya Itu yang deket rumah Jadi kalau Ada transaksi Bisa cepat Barang di tangan Langsung dikirim Seperti itu Oke kalau ada yang Mau ditanya Seperti itu Dropship Silahkan guys Tinggal ditulis Di komentar juga Jangan lupa Jempolnya Sampai jumpa Di video berikutnya Goodbye